Halo Bapak, Ibu dan adik-adik semua, terutama para peserta Lomba Karya Literasi Festival Pendidikan Sinar Maslan 2020, apa kabar? Hari ini, Kak Silvi mau ngobrol dikit tentang Esai nih, berkaitan dengan Lomba Karya Literasi kita. Kemarin, banyak adik-adik terutama yang SD bertanya, bagaimana jika masih SD dan belum punya pengalaman menulis? Jangan khawatir, tetap bisa ikut Lomba ini, karena menulis itu sebenarnya kita seperti sedang ngobrol. Kita kan pasti punya unek-unek, punya pemikiran, punya pendapat, sesuai dengan tema kita, yaitu pendidikan sebelum dan sesudah merdeka. Nah, apa yang kita pikirkan ini bisa kita sampaikan. Kalau biasanya kita ngobrol dengan orang tua, ini bisa lewat tulisan. Jadi, apa yang mau kita ucapkan, kita tuliskan aja di kertas. Itu udah namanya menulis, jadi gak usah khawatir, gak bisa nulis, karena sudah pasti kalau kita bisa ngobrol, pasti bisa nulis. Tetap semangat ya, kita langsung mulai aja yuk. Esai merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas sebuah masalah dari sudut pandang si penulis itu sendiri. Esai bukanlah sebuah tulisan reportase, bukan tulisan ilmiah ataupun tulisan akademik, tapi lebih kepada penulisan populer. Nah, dengan makna populer di dalamnya, apakah sudah pasti penulisan esai akan lebih ringan dari tulisan lain? Tidak juga. Justru dengan segmen pembaca yang tidak spesifik, maka para penulis esai harus bisa sekreatif mungkin menggunakan istilah-istilah yang bisa dipahami secara umum, walaupun itu sedang membahas masalah yang sangat mendalam. Nah, untuk mempermudah, kata kuncinya kayak gini aja. Esai itu adalah sebuah tulisan pendek tentang suatu topik yang ditulis dengan menarik dengan menggabungkan data serta opini. Jadi, lima kata kuncinya tuh tulisan pendek tentang suatu topik yang ditulis dengan menarik dengan menggabungkan data serta opini. Tadi kita udah tahu kata kuncinya, namun memang ada hal-hal problematik yang gak bisa kita hindari, misalnya seperti pendek. Apa itu pendek? Pendek dalam artikel majalah mungkin 1-2 halaman itu dikatakan pendek. Pendek dalam artikel digital yang bisa dibaca kurang dari 10 menit. Nah, dalam esai populer kenapa ada kata kunci pendek itu berkaitan dengan topik. Jadi, suatu topik, ukuran dalam atau substansi yaitu tulisan hanya menggandung satu topik saja dan tidak menyeret topik lain walaupun bersihgungan ataupun mirip. Jadi, kita tetap harus fokus pada satu topik untuk menjadikan itu sebuah tulisan yang pendek. Juga harus menarik nih, yang ketiga. Salah satu cara bikin menarik itu adalah dengan menghadirkan tokoh ke dalam cerita. Biasanya menghadirkan tokoh ke dalam cerita itu membuat tulisan kita menjadi menarik. Nah, dan jangan lupa kita untuk menggabungkan data. Sesuai dengan kaedah jurnalistik standar pada umumnya, kita menggunakan 5W1H. Nah, tapi bedanya sama yang jurnalistik beneran, karena ini penulisan esai populer, 5W1H-nya itu gak harus ditulisin secara eksplisit, terang-terangan gitu jelas. Enggak, gak harus, tapi lebih kepada implisit aja. Tapi tetap kita masukkan 5W1H-nya tersebut. Dan yang terpenting itu opini. Nah, dalam esai populer ini, opini gak dilarang. Bahkan diwajibkan untuk ada. Karena dalam opini tersebut itu menunjukkan keluasan wawasan, kedalaman pemahaman, dan juga kekuatan argumen. Yang intinya opini ini menjadi inti dari tulisannya. Ketika tulisan tidak langsung fokus ke dalam masalah, tapi lebih kepada pemberian definisi-definisi masalahnya, di situ biasanya penulis melakukan kesalahan. Kecenderungan tersebut akan menghambat isi tulisannya sendiri. Karena esai populer itu sebenarnya kan berfokus pada pengalaman, bukan dari teknis-teknis definisi-definisi seperti itu. Jadi, pembaca juga tidak dipaksa untuk membaca tulisan kita, tapi mereka memang membaca karena memang mau membaca tulisan kita. Sebagai ilustrasi, Kak Silvi coba menggambarkan seperti ini. Kita bisa mulai dari pembukaan. Macam-macam pembukaan. Misalnya, menghadirkan tokoh. Seperti Ki Hajar Dewantara, bla 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 bla. Atau, Pak Jujun seorang guru yang bla 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 bla. Atau, saya jono, saya adalah murid SD na-na-na-na. Itu kalau dengan tokoh. Atau bisa membuka dengan pernyataan kontroversial seperti, dulu saya tidak pernah percaya dengan masa depan pendidikan di Indonesia. Itu kan sebuah hal yang kontroversial. Kayak gitu bisa. Atau bisa dengan buka permainan kata. Seperti pribahasa, guru pencing berdiri, murid pencing berlari. Itu bisa dipakai. Nah, jika memang masih belum bisa menemukan pembukaan yang tepat, maka kita bisa menggunakan suasana yang menyentuh. Yang memang lebih personal seperti, siang ini, sinar mentari menyapa dengan terik, mengirimi langkah kakiku, menuju sekolah di mana murid-muridku menanti diriku. Itu kita membangun suasana gitu. Seolah pembaca terbawa dalam cerita kita. Jadi, selalu upayakan membuat pembukaan yang menarik. Karena pembukaan yang menarik juga menentukan apakah pembaca mau melanjutkan membaca tulisan kita atau enggak. Jadi, ini penting untuk pembukaan. Untuk bagian isi, seperti yang tadi sudah kita bahas, wajib untuk fokus pada satu tema saja. Dan, tidak mengulang bagian pembukaan maupun menuliskan bagian penutup pada badan tulisan. Jadi, isi atau tubuh tulisan ini benar-benar opini kita, argumentasi kita, tuliskan di sini. Sebaik-baiknya, tanpa mengulangi pembukaan maupun penutup. Untuk penutup, buatlah penutup yang bermakna karena itulah kenangan terakhir terhadap pembaca. Beberapa contoh penutup yang bisa kita coba. Yang pertama, memberikan afirmasi atau penegasan atau mengiakan kembali apa yang sudah kita tulis di pembukaan. Yang kedua, kebalikan yang pertama, penutup yang bersifat penyangkalan atau negasi. Penyangkalan dari pendapat kita di awal. Yang ketiga, kita bisa melakukan penutup dengan kompleksitas. Yaitu, seperti tulisan-tulisan kita yang kita karang sedemikian rupa. Pemikiran kita apa, kita tuangkan di dalam penutup. Atau yang keempat, penutup yang mengajukan solusi. Itu juga bagus. Ya, kurang lebih seperti ini cara sederhana membuat esai yang dapat saya sampaikan. Setelah selesai menulis, sebaiknya kita membaca kembali tulisan kita sendiri. Setelah itu, coba kita pertimbangkan argumentasi yang dipakai. Untuk argumentasi yang misalnya sifatnya fakta, jangan lupa untuk sertakan sumber yang jelas. Gunakan format ilmiah yang sandar, misalnya dengan daftar pustaka yang lengkap. Atau kalau ngutip itu, sebaiknya disebutkan nama penulis dan tahun publikasinya. Ini akan semakin membuat argumen kalian kuat. Karena ada orang lain yang juga bisa membuktikan atau mendukung argumen kamu. Atau sebaliknya, bahwa kamu ingin menunjukkan bahwa kamu mendukung argumen seseorang. Jadi jangan lupa mengutip kalau memang itu ada sumber aslinya. Oke, itu yang bisa kasih saya sampaikan. Terima kasih untuk Kevin Sucianto, Agatha Bertiwi, dan juga Kureta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi! Ditunggu ya karyanya.